Halo, saya Svidali Syabana, saya dari Prima Rasa. Apa jabatan saya? Mungkin yang bagian dari Prima Rasanya yang paling banyak komentar kepada tim dari Prima Rasa. Tapi komentarnya manis kok, tanya aja mereka. Saya diminta untuk share resep favorit. Nah itu saya agak-agak pusing, apa ya resep favorit? Secara saya juga sudah lama gak masak di dapur meskipun masak COVID-19, tapi lalu jadi ada hobi-hobi lainnya. Yaitu Tajin. Kenapa? Karena presentasinya yang seru dan rasanya yang memang perpaduan antara Asia dan Eropa. Yang saya pilih pun juga sekarang yang paling basic, yaitu Tajin Berber. Dengan couscous dan juga dengan salad fattush. Ini saya hanya untuk membuat kulitnya matang, tetapi proses masaknya sebetulnya bukan ini. Jadi ini ghee, dimana ini adalah kombinasi dari olive oil dan butter. Jadi ini kan dasarnya ya bawang bombay, dimana saya cincang kasar dua buah, satu setengah sih karena agak kebesaran yang tadi yang saya ambil. Lalu sekarang saya masukkan bumbu-bumbunya. Saya masukkan kayu manis, dua batang. Saffron threadnya sedikit aja ya. Kelihatan gak? Sekarang saya masukkan ayamnya. Ini nanti kita masak dulu, antara ayam dengan bumbu-bumbu ini. Dengan kaldu di ininya. Jadi sekarang saya masukkan kaldu. Ini kaldu ayam. Ini saya masak dulu sampai ayamnya matang. Sebetulnya resepnya bilang masukkan sayurannya juga, tapi saya tendensinya mungkin setengah jalan dari proses masak ini, baru saya tambahkan sayurannya. Karena saya masih, saya gak terlalu, ya keluarga saya gak terlalu suka sayuran yang terlalu matang. Ini yang saya suka dari masak-masakan Maroko, baunya nikmat banget, harum sekali. Kembalikan garam merica. As a side dish, saya suka bikin salad fatush. Ini lemon juice diperas untuk sebagai basis dari salad fatush. Dan olive oil. Ini tinggal PR kita, cuman ngaduk aja, jadi satu semua bahan-bahannya, yaitu daun bawang, mint, yang sudah dicincang, parsley, radish, paprika merah. Jadi ini rasa, rasa kental yang akan kita dapatkan dari tajin berber. Ini kita kombinasi dengan rasa ringan dan segar dari ini, memberikan balance yang cukup. Hanya yang pabrika merahnya, saya lupa namanya sumak itu, dari apa. Sudah, sini side dishnya sudah jadi. Dan ini kalau bersisa, bisa disimpan di lemari es dua hari gitu. Jadi kita bisa selalu, seperti acar, samalah perannya sama acar, kalau kita di makanan Indonesia. Kita sekarang masukkan sayuran. Jadi sebetulnya kayak, apa ya, kalau Indonesia ya semur, samalah. Jadinya saya masukkan tomat, zucchini, paprika hijau. Kita tinggalin setengah jam lagi. Bikin kus-kus, sekarang kita, karena saya rasa ini kira-kira 15 menit lagi, sudah bisa kita angkat. Kus-kus itu cukup mudah bikinnya, yaitu, ya, kalau mau lebih elaborate, idenya lebih seperti nasi goreng, di mana kita butter dengan onion. Tapi saya rasa-rasa onionnya sudah banyak di sini. Jadi di sini saya mulai dengan memanaskan kaldu ayam. Dan rasio antara kaldu ayam dengan kus-kusnya kira-kira satu-satu. Jadi saya masukkannya juga nggak banyak. Lalu saya juga tambahkan butter. Kayaknya ini dua sendok makan ya segini ya. Nanti kalau udah mau diangkat juga kita tambahkan butter lagi. Dan masukkan dry fruit-nya. Karena saya pakai kaldu ayam yang udah jadi, jadi mungkin kita sebaiknya coba dulu deh sebelum taruh garam. Oke, kita lupakan sejenak. Nah, selesailah itu tajinnya. Dan ini kus-kusnya. Jadi bagaimana saya menghidangkan, oh ya, saya tadi tambahkan butter lagi. Dan ini ayamnya. Jadi ayam, lalu kuahnya. Memangkan tadi saya bilang, meskipun kadang-kadang di instruksi masak kus-kus itu, kita diminta untuk saute onion dengan olive oil sebelum memasukkan kaldu, sebelum memasukkan kus-kus. Saya tidak, karena saya lebih suka untuk memakai kaldu dari sini untuk dituang ke kus-kus. Dan ini acarnya di samping. Gitu, selesailah sudah. Coba ya, aku coba. Enak. Jadi begitulah. Masaknya gampang, cuma makan waktu aja. Tadi kan kira-kira sengaja motong, satu jam masak. Tapi sambil masak pun, saya menyiapkan ini, salad fatush. Dan 15 menit sebelum selesai, saya menyiapkan kus-kusnya. Jadi satu sengaja jam selesai. Semoga mencobanya. Dan nanti kita, kalau mau, nanti saya upload resep-resep tajin lainnya yang saya suka. Di primarasa.co.id Terima kasih telah menonton!